Intro Sahabat RTV seorang wanita ditemukan tewas di pinggir jalan jauh dari pengumpulan warga di desa tangga Aiksongsongan Asahan, Sumatera Utara. Saat ditemukan kondisi jasad masih mengenakan pakaian lengkap namun tubuh korban terikat dan terbungkus selimut. Selain itu tak ada satu pun identitas yang melekat maupun ditemukan di sekitar jenazah yang diduga korban pembunuhan. Keheningan di desa tangga Aiksongsongan Asahan, Sumatera Utara pada 20 April 2021 lalu seketika berubah mencekam saat warga dikejutkan dengan penemuan sesosok mayat perempuan tanpa identitas di pinggir jalan. Korban yang masih mengenakan pakaian lengkap ditemukan warga dengan kondisi terikat dan terbungkus kain selimut. Sontak warga pun langsung melaporkan penemuan ini ke polisi. Petugas kepolisian yang datang ke lokasi langsung melakukan olah tepat kejadian perkara serta mengevakuasi jasad korban ke puskesmas terdekat. Jasad pertama kali ditemukan warga yang sedang melintas di lokasi. Warga awalnya curiga saat melihat sosok mencurigakan dan ternyata adalah mayat perempuan yang masih mengenakan daster. Dugaan sementara perempuan ini adalah korban pembunuhan yang jasadnya dibuang di pinggir jalan jauh dari permukiman warga. Kita temukan sesosok mayat perempuan yang berada di dalam dibungkus dengan selimut warga coklat dengan jiri-jiri tinggi sekitar 155, berbadan kuning langsat dan memakai baju daster bermotif ungu, bercorak bunga-bunga. Dan dari kejadian tersebut, saat ini kami masih melakukan penyelidikan. Namun kita masih menunggu setelah timolat TKP inapis kemudian nantinya akan kita boyong ke rumah sakit terima korda sumut untuk dilakukan otopsi. Untuk mengetahui penyebab kematiannya, jenazah korban kemudian dibawa ke rumah sakit Bayangkara untuk diotopsi. Penemuan ini pun memunculkan tanda tanya besar di benak warga, siapakah korban? Lalu siapa orang yang begitu tega menghabisi nyawanya dan membuang jasadnya begitu saja ke pinggir jalan? Pekerjaan berat pun menanti polisi untuk segera mengungkap motif serta pelaku di balik misteri pembunuhan mayat sadis ini. Dari Asahan Sumatera Utara, Wahyu Maulana, Turnway Crime, RTV Setelah menjadi misteri selama beberapa hari, kasus pembunuhan terhadap seorang perempuan di Asahan Sumatera Utara akhirnya terungkap. Ironisnya pelaku adalah kekasih korban yang diduga nekat membunuh dan membuang jasad korban hanya karena terbakar api cemburu saat mengetahui korban mengobrol melalui telepon genggam dengan pria lain. Penemuan jasad seorang perempuan tanpa identitas di pinggir jalan desa tangga Aik Songsongan Asahan Sumatera Utara, Kamis 22 April 2021 lalu, jelas menggegetkan warga setempat. Bagaimana tidak, korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan dengan tubuh terikat dan terbungkus oleh kain selimut. Tak hanya itu, di leher dan tubuh korban terdapat luka lebam diduga akibat penganiayaan serta hantaman benda tumpul. Dari hasil penyelidikan yang dilakukan polisi, terungkap korban bernama Winda Wulandari merupakan warga kecamatan Rantau Selatan, Labuhan Batu, Sumatera Utara. Sebelum ditemukan tewas, perempuan berusia 29 tahun tersebut dilaporkan hilang oleh keluarganya selama dua hari. Berdasarkan kondisi jasad saat ditemukan, polisi pun menduga perempuan ini menjadi korban pembunuhan. Setelah memeriksa sejumlah saksi, petugas Satreskrim Polres Asahan akhirnya menguak misteri kasus pembunuhan sadis. Seorang pria yang diduga pelaku pembunuhan Winda Wulandari berhasil ditangkap polisi. Tersangka Juliandi Lubis berhasil ditangkap di kota Medan, Sumatera Utara. Polisi terpaksa menembak kaki pelaku karena berusaha kabur dan melawan saat akan ditangkap. Ironisnya, pelaku yang menghabisi nyawa perempuan muda itu tak lain adalah kekasih korban yang baru dikenal dekat sejak tahun lalu. Di hadapan polisi, Juliandi Lubis mengaku nekat menghabisi korban karena terbakar api cemburu. Saat itu pelaku yang tengah mendatangi korban di kamar indekosnya melihat korban sedang asyik mengobrol melalui telepon genggam dengan pria lain. Mengetahui hal tersebut, emosi pelaku tak tertahan dan langsung menganiaya korban hingga tewas serta membuang jasadnya di pinggir jalan. Berapa lama? Benar jawab betul? Sudah tahu. Kenapa kau bisa bunuh dia? Apa? Faktor, faktor. Kau pukul. Engkuat, engkuat. Saya pukul aja. Kau pukul? Ada kecepatnya dulu? Saat kau buang dia udah meninggal itu dulu? Bagi-napa yang kau pukul? Itu kepastikan di mana? Di kamar? Di kamar kepastikan dia meninggal, baru kau pukul. Baru kau buang. Bagi-napa yang kau pukul? Bagi-napa yang kau pukul? Di kamar hujan. Sama korban? Bacuk. Jadi diapa ini? Pukul aja. Dipukul apanya? Bagi-napa yang kau pukul? Hah? Dipalanya pas dipukul. Pipi sama pipinya kau pukul bisa meninggal? Tidak. Pakai apa? Tidak. Sama Winda udah menikah, belum? Belum. Dari lokasi kejadian, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya sebuah selimut dan mobil milik pelaku yang digunakan untuk membuang jasad korban. Tidak. Jadi sudah seperti yang dikatakan tadi, bahwasannya hasil otopsi, dan perforansi menyentakan bahwasannya korban meninggal ini karena ada di saluran pernafasan. Ini bahwasannya ini matang korban tidak wajar, hidupkan lemas, asfiksia. Asfiksia ini penekanan pada leher, ini karena ada sesak pernafasannya, diserta dengan trauma, kekerasan datumbul di bagian dana. Ini yang menyebabkan korban meninggal ini. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kejinya menghabisi nyawa sang kekasih, Juliandi Lubis pun harus mendekam dalam jeruji besi dan dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Dari Asahan Sumatera Utara, Wahyu Maulana, Turnback Crime, RTV. Seorang bocah menjadi korban salah sasaran paket sate beracun di Bantul, Yogyakarta. Informasinya secedah tetap di Turnback Crime. Terima kasih telah menonton!